Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi sama saya Vio Kengiga dan teman saya Erlina Diana Putri Oke, kali ini aku mau Nanya-nanya ke Kak Erlin Tentang sistem pembelajaran online Jadi kan Kita udah daring ya guys Berdaring udah lama gitu Apakah Kak Erlin tuh jenuh apa gimana Kan kita gak tau Coba kita langsung Kak, aku mau nanya Menurut Kakak tuh Belajar daring tuh Seru gak sih? Gak seru sih Kenapa tuh? Karena gak bisa ke teman-teman Terus belajarnya juga kurang efek Tapi guru sering ngasih tugas kan? Sering Banyak gak Kak? Enggak juga sih Kadang banyak Kadang sedikit Berarti tergantung mata pelajaran Iya, tergantung mata pelajaran Terus itu gurunya Sering ngejelasin gak? Kadang ngejelasin Kadang ngejelasin Kadang enggak berarti? Iya, kadang enggak Jadi cuma ngasih tugas doang Jadi kurang lah ya Kurang lengkap kadang Kadang nyambu, kadang enggak Aku mau ngasih tau Kakak Eh enggak deh aku mau nawarin Kakak mau gak belajar daringnya Biar lebih seru lagi Mau? Gimana tuh? Jadi SMK kita Karya bahana mandiri tuh Punya suatu yang baru Apa tuh? Kamu tau? Mau Nama webnya tuh YKBMsmartschool.com Keren kan? Keren Siapa dulu yang buat? APEP Oh iya YKBMsmartschool.com itu apa sih? YKBMsmartschool.com Adalah sebuah aplikasi Yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Karya Bahana Mandiri Dalam mencerdaskan seluruh siswa-siswi Didiknya Baik SMK KBM1 KBM2 SDIT Bahana Mandiri SMPIT Bahana Mandiri Wih keren banget ya Keren banget Kalau untuk fiturnya ada apa aja? Untuk fiturnya ada beran yang teragam Diantaranya media informasi Media pembelajaran Baik kelas online E-learning Kelas tambahan Materi pembelajaran Dan bahkan ada video pembelajaran Yang dibuat untuk memudahkan Siapa saja yang Untuk Belajar Komplit banget ya Rugi sih Kalau saya gak ngeakses Buat ntar menganfaatkan Media belajar kita Ya rugi lah Kan itu udah keren banget By the way Yang paling penting Cara asesnya gimana? Mau Kakak mau tau Itu caranya gampang banget Caranya Cukup kalian buka hp kalian Kemudian buka browser Dan ketik YKBENsmartschool.com Nah setelah itu Kalian akan masuk ke portal aplikasi webnya Coba deh Kalian kepoin aplikasinya sekarang Pokoknya kepoin sekarang Harus Wah gampang banget ya Ya iyalah Kalau saya bingung Gimana Saya bisa nanya Mengenai aplikasi tersebut? Itu Mudah banget Tenang Di aplikasi ini Sudah ada layanan Yang tanya jawab Yang akan langsung dijawab Dan dijelaskan oleh adminnya Mudah pokoknya Kan gak usah khawatir Gak usah bingung-bingung Kalau misalnya kakak Bingung sama pelajaran matematika Kakak bisa Lati Dan langsung dijawab sama adminnya kak Keren banget Keren Keren Biar lebih Enaknya Ayo kita Saksikan video tutorialnya Ayo Selamat datang Cara penggunaan aplikasi YKBM Smart School YKBM Smart School Adalah suatu aplikasi Yang dikeluarkan oleh Yayasan Pelikat Bahana Mandiri Untuk memudahkan siswa-siswinya Dalam mengikuti Pembelajaran secara online Tahap pertama Buka handphone Dan buka browser Pada handphone Anda Kedua Setelah browser dibuka Pada bagian URL Anda Ketik YKBM Smart School Ingat YKBM Smart School Setelah kalian klik Maka kalian akan masuk Ke portal halaman utama YKBM Smart School Disini berisi informasi-informasi Mengenai masing-masing sekolah Yang ada di bawah Yayasan YKBM Dan juga informasi-informasi terbaru Mengenai perkembangan-perkembangan Yayasan Karya Bahana Mandiri Untuk masuk ke Bab Pelajaran Kalian klik menu Pada bagian atas Terdapat tiga buah garis Silahkan kalian klik Bagian Smart School Pada menu ini Terdiri dari beberapa Konten fitur pertama Adalah Kelas Belajar Siswa Pada kelas Belajar Siswa Dimana di dalamnya Terdiri dari empat lembaga Yaitu SDIT Bahana Mandiri SMP Karya Bahana Mandiri SMK KBM I Dan SMK KBM II Dimana masing-masing memiliki Tiga fitur utama Yaitu e-learning Yaitu kelas online Yang kemudian Ada juga tampilan classroom Dan juga ada meeting Dengan menggunakan Google Meet Pada aplikasi ini Yang diluncurkan YKBM Smart School Adalah bagian menu e-learning Silahkan kalian klik menu e-learning Maka disini Kalian akan masuk Penjelasan e-learning tersebut Ingat Baca dahulu Pahami dahulu Agar kalian bisa paham Dalam menjalankannya Di dalamnya Terdapat petunjuk teknis Bagi pengguna YKBM Smart School Agar bisa menjalankan Aplikasi dengan baik Sesuai dengan perintah Petunjuk kita Klik tombol next Maka kalian akan masuk Kepembelajaran YKBM Smart School Silahkan isi username Dan juga password Yang telah disiapkan oleh sekolah Dan bisa ditanyakan langsung Kepada wali kelas masing-masing Itu adalah fitur YKBM Smart School Kita bisa klik back Dan kita bisa klik back kembali Untuk melihat tampilan-tampilan yang lain Pada bagian kedua Ada materi pembelajaran Di sini ada materi pembelajaran Untuk tingkat SD SMP Dan SMK Silahkan Kalian klik Salah satu Yang menurut kalian Itu adalah Bagian dari kalian Misalkan Di sini SMK Kita klik bagian SMK Di sini ada 10 logo jurusan Silahkan kalian klik Bagian jurusan Yang kalian butuhkan Misalkan Di sini Multimedia Pada multimedia ini Ada beberapa materi pembelajaran Yang ada di jurusan tersebut Kalian bisa klik modul Untuk melihat materi pembelajaran Dan juga bisa klik tes Untuk mencoba belajar Tentang kuis Ini adalah fitur program Pembelajaran Silahkan Kalian klik Back Kemudian Kalian di sini Bisa masuk ke bagian Yang lainnya Misalnya Pada bagian Pintar Keahlian Pada pembelajaran Pintar Keahlian pun Pembelajaran online Dimana di awal ini Adalah pembelajaran umum Yaitu Adaptif Dan Normatif Pembelajaran misalnya Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Matematika Dan lain-lain Dan juga Di bawahnya Ada juga Untuk keahlian Contoh Kita klik logo Multimedia Maka di sini Kalian akan masuk Ke pintar Multimedia Pintar multimedia ini Kalian bisa memilih Salah satu Mata pembelajaran Yang akan Kalian belajari Di sini ada Dua kategori Misalnya Kita akan belajar Secara Pelajaran tambahan Contoh Di sini adalah Dasar Desain grafis Kita klik Icon Dasar desain grafis Maka kalian akan Masuk ke Informasi Pembelajaran Yang ada di sini Silahkan Kalian klik Daftar Sekarang Di sini Gratis Untuk Masuk Pembelajaran Atau Untuk materi Pembelajaran Yang kedua Yaitu Contoh Desain grafis Percetakan Kita klik Maka kalian akan Menuju Ke video Pembelajaran Desain grafis Percetakan Maka akan Masuk Ke bagian Link Video Yang ada Untuk Kalian Menyaksikan Video ini Silahkan Kalian Saksikan Buat Pembelajaran Kalian Ataupun Yang lainnya Pada Fitur Yang lainnya Dimana Pada Masing-masing Aplikasi Ini Ada Menu Tanya Bertanya Silahkan Klik Menu Logo Whatsapp Yang ada Pada Pojok Kanan Bawah Untuk Bertanya Kepada Admin Setelah Kalian Menanyakan Pertanyaan Maka Kalian Tinggal Tunggu Maka Admin Akan Menjawab Pertanyaan Anda Untuk Membantu Anda Dalam Proses Menjalankan Pembelajaran Itu Adalah Fitur Sementara Yang Akan Dilaunching Di YKBM Smart School Simak Selalu Informasi Terbaru Mengenai YKBM Smart School Karena Di Dalamnya Akan Selalu Diadakan Update Per minggu Agar Sistem Ini Akan Tambah Lebih Sempurna Dan Jauh Lebih Baik Oke Selamat Mencoba Gimana Mudah Kan Wah Mudah Banget Tunggu Apa Lagi Ayo Kita Pintar Bersama YKBM Smart School Dotcom YKBM Smart School Dotcom Membantu Semua Menjadi Pintar Dadah Tunggu ��abah Gimana Tunggu Tunggu Lagi Tunggu